ini tapi mau direbus dulu pakainya tape singkong oh tapi yang terbeda singkong mbak itu berapa bungkus mbak ini pakai singkat bungkus ini mau dibuang ininya dulu mas apa sumbanya di tengahnya nih kayak gini biar lebih bersih pinggirin dulu yang udah dibuang benar-benar mengganggu mas kalau sumbunya ada kayak gini abis ini dikukus dikukus sebentar aja biar lebih matang kalau udah langsung dikukus aja mas untuk mengukusnya ini dikasih mangkok mas biar lebih gampang tape-nya dimasukin proses pengukusan ini kira-kira berapa menit sih mbak cepet mas cuma lima menit aja kalau pakai mangkok kayak gini tadi ambilnya lebih mudah sampai hancur nggak nih kalau pengusun sebentar kan dihalusin mas sambil nunggu tape-nya matang ini kita siapkan Mary-nya dulu mas ini dipakai apa sih mbak ini pakainya hotari ya itu dalam sehari bisa habis berapa bungkus merek kayak gini sih mbak biasanya nyampe lima mas lima bungkus itu kalau nggak ada pesenan kalau pesenan ya nyampe 7-8 gitu wajah minimal lima iya kalau ini pakainya yang rasa kelapa obat itu beda ya mbak ada kurang lebih ada empat varian rasa yang gambar itu warnanya kuning bungkusnya terus ada yang keju terus ada yang apa lagi kalau udah dikukus lima menit hasilnya seperti ini ini dipindahin ke wadah yang lebih besar ntar dihalusin pasturnya jadi lebih lembut ya mbak lebih lembut lebih gampang dihalusin oh ntar ini dihalusin mbak iya kalau masih kayak tape tadi kan agak susah kadang ada yang keras ini bonyo udah enak tape nya mbak ya udah wangi kalau udah dikukus tadi langsung dihalusin kayak gini dihancurkan sampai lembut apa gini mbak itu sampai lembut ntar ada tambahannya itu kayak tepung terigu gula pasir sama susu kental manis oh tapenya sendiri isiain aja tambahan lain juga iya jadi manisnya legit untuk tambahan bahannya ini ada gula pasir paketnya 2 sendok makan ukurannya 2 sendok makan iya terus ini tepung terigu sama 2 sendok makan sama yang terakhir kental manis susu ya iya berapa saset mbak ini paketnya sama 2 sendok makan selain itu ada temen lain mbak udah itu kayak gini aja mas kalau udah diaduk lagi biar rata habis ini ntar langsung diisi oh diisi ke dalam yang ini ke merinya yang ini ya biasanya kalau pesanan mbak itu kemana aja mbak pesanan itu biasanya buat di itu mas pengajian-pengajian terus arisan paling kadang naruh di tempat jajanan basah kayak gitu paling naruh 20 kayak gitu lumayan buat nambahin yang di rumah kalau perbijanya itu berapa harganya perbijanya 1500 1500 iya ini untuk mengisinya pakai 1 sendok makan dulu batu takaran tapenya tuh bentuk makan iya oh ditangkapin ini mbak iya mas jadi dua itu jadi dua kayak gini nah terus diratain pinggirannya kayak gini udah jadi kita tinggal digoreng dibolak-balik merengnya itu ya kalau ini pakainya yang ada gulanya itu di dalam ini kayak gini ini kan yang ada gulanya sama ini gak ada terus kayak itu pakainya yang ada gulanya itu ditarok di dalam kayak gini pakainya 1 sendok makan ditempelin kayak gini diteken nah terus diratain kalau awal tau usia ini tuh dari mana sih mbak awalnya itu dulu saya sekolah sering jajan ini mas rasanya enak cuma pengen buat gak pernah tau resepnya tau resepnya itu lihat di itu sosial media di youtube terus lihat kue ini kue jadul ini termasuk mas ternyata bikinnya itu lumayan mudah bahannya itu juga ternyata itu sangat mudah sekali nah kayak gini aja mas dirapiin kalau yang masih agak longgar kayak gini boleh tambahin sedikit biar tertutup kalau untuk model mbak usia kayak ini berapa mbak kira-kira ini mas saya pertama model cuma 70 ribu mas 70 ribu iya kalau dalam sehari mbak ini bisa habis berapa bungus meri kayak gini mbak kalau hari-hari biasa paling 5-6 bungkus kecuali kalau ada pesenan kayak gitu terus apa itu buat kalau ditaruh di itu ada yang nambah mas di warung itu ada yang nambah ya kita nambah oh berarti nitip di warung juga mbak iya di itu apa sih warung jajanan basah itu yang pagi-pagi berapa ini mbak berapa bisnis kalau gak banyak paling 25-20 kayak gitu yang penting buat nambahin aja yang di rumah mas kan lumayan kalau menurut saya ya mas ini semua usaha itu menjanjikan mas yang penting bagaimana kita itu berusahanya aja kadang maka kita usaha sebentar terus apa itu pelangganya berkurang langsung apa ibaratnya kurang sabar gitu yang penting usaha sabar aja telaten ulet kayak gitu kalau misal disini apa sih kurang apa misal usaha kita kurang laku gitu mas kita intropeksi aja kurang di apa kayak gitu atau enggak kita bisa usaha yang lain kayak gitu usaha semua usaha menjanjikan mas yang penting tergantung kita aja cara ngelolahnya gitu ya ngelolahnya iya yang penting sabar terus kalau usaha makanan itu rasa mas jadi itu rasa harus tetap sama jangan awalnya itu kayak gini enak biasanya itu kalau udah rame lama-lama bahannya itu dikurangin kayak gitu itu yang penting kalau usaha makanan itu rasa udah gitu sabar ulet ini pengorengan ya bu pasti ya iya mas kalau sampai matang ini memerlukan waktu berapa menit sih mbak paling 5 menit udah matang 5 menit iya mbak motivasi dong buat ibu rumah tangan yang mau usaha seperti mbak kayak gini boleh enggak sih mbak boleh aja mas kalau yang mau usaha kayak gini itu silahkan bisa ditiru resepnya udah jelas kok resepnya kok udah gitu bahannya juga mudah cara bikinnya juga gampang itu kalau yang mau usaha kayak gini silahkan yang penting itu kalau awal-awal mau usaha itu yang penting sabar orang namanya baru usaha kan kadang kita harus memperkenalkan dulu kepada pelanggan kita juga harus sabar telaten kayak gitu ibaratnya jangan sehari kita jualan kurang laku kita jadi bosan terus minder yang penting itu telaten ulot sabar itu yang paling puji paling utama ya mbak iya apalagi kalau jualan makanan matang kayak gini rasanya jangan pernah berubah kenapa itu mbak karena pelanggan itu kalau udah satu rasa itu udah cocok misal kita rubah sedikit aja itu pelanggan pasti ngerti mas nah jadi kalau misal kita konsisten dirasa insya Allah pelanggan juga akan tetap apa akan tetap suka jualan kita kalau ini namanya apa mbak ini namanya kue gebin kue gebin iya kalau untuk yang dididikin di warung mbak ini di plastikin satu-satu enggak plastikin satu-satu kalau di warung alhamdulillah biasanya gak nyampe seminggu udah pesen lagi gitu paling lama 4 hari 3 hari juga udah minta lagi udah mateng mbak iya mas ini udah mateng ini warnanya udah kecoklatan kayak gini udah mateng ini tinggal nunggu dingin terus tim mas baunya enak ya mbak wangi dari tapenya tapenya terus wangi merinya ini rasa kelapa purih wanginya mas jadinya besar ya mbak jadinya kayak agak ngembang mas kalau boleh tahu mbak ini apa aja mbak yang sudah didapat selam usah kayak gini Alhamdulillah selama saya usaha ini bisa beli sepeda motor baratnya kita bisa nabung kayak gitu pengennya mbak ya gak muluk muluk mas pengen umroh aja gitu mas umroh iya saya doakan ya mbak semoga cepet ya mbak ya amin cara pengemasan itu gimana sih mbak untuk cara pengemasan ini dimasukin aja di plastik ini pakai plastiknya ukuran seperempat mas seperempat apa itu gula seperempat kilo gitu ini tinggal dilipat aja kayak gini udah terus di step plus kurang lebih lima hari hampir semingguan mas 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 seperti ini ya coba lihat ya iya ini guys cara pengemasan seperti ini ya cukup mudah seperempat